Intro Penipuan belanja online melalui grup whatsapp kembali terjadi Kali ini menimpa Abdul Roni 59 tahun warga Lorong Muhajirin 4 Perumahan Residen Muhajirin Kelurahan Lorong Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang Wirat swasta ini selasa 24 Mei sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat membeli mainan secara online Kepada pedagang yang bernama Ahmad Rifaldi Boga Abdul Roni tertarik membeli mainan seharga 6.800.000 rupiah Setelah berkomunikasi dan terjadi kesepakatan, Abdul Roni menstransper uang pembayaran Setelah barang sampai yang dikirim bukan mainan melainkan batu dan kaleng Akibat kejadian tersebut, korban langsung mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Untuk membuat laporan penipuan Kasatera Skim Polrestabes Palembang membenarkan laporan penipuan yang dialami korban Denny Sumiko TV melaporkan